Ya, Pemirsa, sambil kita menunggu pembukaan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita lihat bersama kinerja perdagangan kemarin, di mana indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah tipis pada perdagangan hari Senin. Ya, hari Senin kemarin. IHSG tercatat turun 5,7 poin atau 0,09 persen ke level 6.122,62. Sebanyak 143 saham turun sehingga mendorong IHSG ke zona merah. Sementara 145 saham melemah dan 275 saham stagnan. Dan sementara itu, indeks saham LK45 juga melemah 0,12 persen ke posisi 974,22. Indeks saham berbasis syariah yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index atau JII juga ditutup berada di teritori negatif dengan melemah 2,28 poin atau 0,34 persen ke level 678,04. Sementara indeks investor 33 ditutup menguat sebesar 0,46 poin atau 0,1 persen ke level 452,41. Ya, selanjutnya pemirsa kita lihat kapitalisasi pasar mencapai 7.044 triliun rupiah. Posisi ini turun dari sebelumnya sebesar 7.049 triliun rupiah. Investor asing tercatat melakukan jual saham senilai 421,4 miliar rupiah di pasar reguler. Sedangkan posisi dolar Amerika Serikat berada di kisaran 14.077 rupiah. Dan selanjutnya kita akan lihat jajaran top 10 market cap. Kami akan tunjukkan posisi 4 teratas saja, di mana BBCA masih berada di posisi pertama dengan nilai market cap 766 triliun rupiah. Diikuti saham BBRI dengan market cap 503 triliun rupiah. Selanjutnya ada TLKM dengan market cap 396 triliun rupiah. Dan saham BMRI dengan market cap 322 triliun rupiah di posisi keempat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!